Musik Market Day yang digelar di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Batu merupakan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Wira Usahawan Melenial berbasis kearifan lokal. Kegiatan yang baru pertama digelar di lingkungan SLBN Kota Batu ini berlangsung meriah karena seluruh peserta, baik guru, siswa hingga orang tua wali mulit yang sengaja dilibatkan untuk mendampingi siswa mengenakan baju adat daerah. Tak hanya itu, Market Day juga mewajibkan setiap kelas menampilkan hasil karya siswa dan orang tua berupa jajanan dan makanan khas daerah. Tak sekedar membuat dan menjajahkan hasil karya kreativitas siswa, seluruh siswa berkebutuhan khusus ini juga diajak untuk mengenal uang. Pihak sekolah sengaja menggunakan uang mainan dalam Market Day ini agar siswa belajar mengenal nominal dan mengerti proses transaksi jual-beli. Kepala Sekolah SLBN Kota Batu, Siti Muawana Mariam, mengatakan sasaran dari kegiatan ini agar peserta didik mampu menerapkan profil pelajar Pancasila dan mampu berkembang sesuai pembelajaran kurikulum merdeka. Kegiatan Market Day ini merupakan pengaplikasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah, sehingga diharapkan ke depan siswa mempunyai karakter dan pengetahuan yang bisa membangun negeri dan memiliki kemampuan pengetahuan yang cerdas untuk masa depan. Dan melalui implementasi P5, anak-anak lebih memiliki jiwa kewirausahaan, kerjasama, dan mental yang kuat. Acara hari ini adalah untuk menggali kreativitas anak-anak dengan pelaksanaan P5 di sekolah. Penguatan pelajar Pancasila untuk semua, dan kita tanamkan juga kepada wali murid. Kalau tujuan yang sesungguhnya di Market Day ini adalah untuk mengenalkan makanan tradisional. Anak-anak juga pakaian tradisional ke seluruh warga sekolah. Yang terlibat semua warga sekolah, mulai guru, pekawai, wali murid, juga siswa. Harapan saya untuk anak-anak bisa mengenal mata uang tentunya dengan penungkaran kupon yang sudah kami buat. Mereka, kita kenalkan uang Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Kemudian anak-anak, juga wali murid, juga guru ada kerjasama. Yang sangat kami harapkan dari pihak sekolah untuk memajukan SLB negeri tercinta ini. Meski siswa SLBN yang merupakan anak berkebutuhan khusus tidak terlalu terlibat dalam proses pembuatan jajanan dan makanan daerah yang dijajakan, namun anak-anak bersemangat untuk menjajakan dan membeli dagangan dari teman-teman mereka, sehingga suasana pasar yang ramai benar-benar terasa dalam Market Day SLBN Kota Batu ini. Terlebih, sejumlah siswa juga tampil untuk bernyanyi dan menghibur pengunjung Market Day SLBN Kota Batu. Harapannya sekolah kita lebih maju, fasilitas juga terpenuhi, untuk anak-anak juga, apa ya, gimana ya, untuk anak-anak tidak bebas, apa ya, berkrasi. Dari Kota Wisata Batu, Tim Meliputan ATV melaporkan.